Abad Kebenaran, di mana saja Anda berada, kita sekarang akan membacakan pertanyaan dari Pak Tobitou Obi. Ini Bapak yang setia selalu... Ini di Sulawesi loh Pak? Oh begitu ya? Terima kasih Pak. Sulawesi apa ya? Bapak selalu on bersama kita. Sulawesi Tenggara ya? Selamat sore Pak Suhento. Maranata. Maranata. Saya punya beberapa pertanyaan terkait akhir jaman. Nomor satu, apa fungsi atau tujuan dispensasi masa tribulasi dan masa kerajaan seribu tahun? Satu dulu Pak atau langsung baca kedua? Oke, oke. Satu dulu ya. Fungsi ya? Fungsi. Apa fungsi? Fungsi. Atau tujuan? Tujuan. Dispensasi masa tribulasi. Ya sebenarnya, itu hanyalah bukan fungsinya untuk apa. Memang masa itu ya, jadi masa sebenarnya, wah ini panjang sekali kalau kita mau jelaskan dengan yang plan A, plan B, segala macam. Tetapi kita bilang begini, tribulation itu adalah masa sesudah orang Kristen, orang yang perjanjian baru ini terangkat. Nah, itu masa tribulation. Tribulation ini artinya kesusahan ya. Kesusahan. Tribulation itu kesusahan, itu bahasa Inggris ya tau. Jadi, ini masa di mana orang Yahudi disikat sama iblis sebenarnya gitu ya. Karena begini, iblis ini mau hantam yang punya Tuhan. Yang mau hantam yang punya Tuhan. Nah, oleh sebab itu di Matius 24 tadi, ada kita baca bahwa orang akan menyerahkan segala macam itu untuk dianiaya dan lain sebagainya. Nah, menjelang pengangkatan itu, orang Kristen yang benar, yang Alkitabia akan dihimpit. Dan itu kan iblis menggalang semuanya untuk menghimpitnya. Kemudian tiba-tiba dia terangkat. Nah, ketika terangkat, ya tau jadi iblis mau cari sasarannya. Bangsa Yahudi lah yang jadi, kemudian jadi sasaran. Nah, itu makanya masa tribulation itu masa kesusahan orang Yahudi. Nah, kemudian masa sebenarnya tujuh tahun awa, tujuh tahun sebelum masuk kerajaan seribu tahun itu. Jadi, kerajaan seribu tahun didahului dengan tribulation yang pendek, yang tujuh tahun. Masuk kerajaan seribu tahun ini sebenarnya di kitab perjanjian lama, seribu tahun itu dikatakan di kitab wahyu. Sedangkan di perjanjian lama itu disebut kerajaan Daud. Jadi, kerajaan keturunan Daud yang tidak dikatakan jumlah tahunnya, tapi yang selama-lamanya. Yang panjang sekali gitu maksudnya gitu. Baik Pak, Tobi. Nanti kalau untuk lebih lengkapnya mungkin lewat WA bisa ya Pak ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pada dispensasi masa kerajaan seribu tahun, Apakah orang-orang harus berjuang lagi sesuai aturan dispensasi kerajaan seribu tahun untuk selamat? Dan siapa yang gagal masih bisa masuk neraka? Sebenarnya, di dalam kerajaan seribu tahun itu, kan Tuhan Yesus sudah langsung menjadi rajanya. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah langsung menjadi rajanya, siapa lagi perlu memberitakan injil. Tidak ada lagi gitu, karena sudah langsung. Dan semua orang sebenarnya patuh saja. Dan orang pada waktu itu juga kembali umurnya jadi panjang. Di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa yang mati umur seratus tahun saja dianggap kena kutuk. Dan pada waktu kerajaan seribu tahun itu kan daun dari pohon kehidupan itu adalah obat. Jadi makanya. Dan kelihatannya yang di dalam kitab dikatakan terjadi kekacauan, penyesatan itu adalah di akhir kerajaan seribu tahun, Iblis dilepas lagi gitu. Iblis dilepas, jadi orang-orang yang selama di kerajaan seribu tahun kelihatannya baik-baik saja. Setelah Iblis dilepas dan dihasut, ternyata memberontak. Nah, itu yang binasa masuk ke neraka lagi gitu. Oke. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mengapa sejak semula di Taman Eden, Tuhan tidak membuat keadaan manusia sama seperti di langit baru, bumi baru, supaya mustahil juga manusia jatuh dalam dosa? Wah, sebenarnya yang mengenai rancangan Tuhan macam begitu, kita mesti tanya Tuhan itu. Masalahnya kan kita tidak tahu, tetapi kita dikasih tahu di dalam Alkitab ya begitulah. Bahwa manusia Tuhan menciptakan sebenarnya begini, ya seindah di kerajaan seribu tahun sebenarnya. Waktu di Taman Eden itu indah sekali ya semua. Jadi manusia ditaruh di situ segala macam itu, everything is good dan indah semuanya. Nah, cuman ada pemberontakan dan Tuhan mau tahu juga manusia ikut yang mana atas pemberontakan itu. Maka itu di dalam kerajaan seribu tahun juga, di akhirnya Iblis dilepas, jadi orang-orang tetap diuji juga ya. Diuji mau berpihak kepada Tuhan atau berpihak kepada Iblis. Begitu ya, sama di Taman Eden juga ada ujian, di kerajaan seribu tahun nanti ada ujian juga gitu. Baik, Pak Tobi itu dulu perjawaban dari Pak Dr. Suhenteliau dan kita masuk pertanyaan berikutnya dari Pak Luki. Moksi, saya mau bertanya, pada Wahyu 16 ayat 18, apakah gempa bumi dasyat ini terjadi di seluruh dunia bersamaan ketika Tuhan Yesus mengizinkan menginjakan kakinya di Bukit Jaitun? Ya, kelihatannya bukan gempa bumi seluruh dunia, itu mah dunia bumi bisa terbelah dua gitu. Kelihatannya kan ini gempa bumi justru yang di sana, yang di timur tengah itu. Dan itu gempa bumi yang lumayan dasyat kalau Bukit Jaitun sampai terbelah dua, sebagian ke utara, sebagian ke selatan, sampai membentuk satu jurang yang besar. Oh itu gempa bumi yang bisa di atas 10 skala Richter itu, sekarang aja 8 sekian skala Richter saja, sudah bukan main dasyatnya. Bayangkan, nah ini yang dasyat sekali kelihatannya. Jadi ya, itulah yang terjadi ya, gempa bumi yang di Zakaria. Zakaria, jadi Zakaria itu kira-kira 400 tahun sebelum masehil, sudah ditulis. Dan kemudian di renew, diperbaharui, nubuatan itu di kitab wahyu. Oke. Berikutnya, pertanyaan yang sama dari Pak Luki. Pada perang Armageddon, apakah persenjataannya kembali ke zaman dulu dengan pedang dan lain-lain, mengingat sesudah gempa bumi terjadi, di mana persenjataan sekarang yang mutakir akan hancur di telan gempa. Terima kasih, Maranatha. Maranatha. Kelihatannya begini, ini masih ada banyak sekali rahasia yang Alkitab tidak kasih tahu ya. Kita kan tebak-tebak cuma masuk akal atau tidak ya. Artinya menafsir, tetapi masih menafsirnya masuk akal atau tidak gitu ya. Begini, walaupun sekarang semua negara, lima negara besar, tambah India, Pakistan, segala macam, ya sudah punya nuklir, ya atau Korea Utara sama Iran belum tentu, ya cuma kepingin aja. Tetapi semua punya nuklir itu kelihatannya nggak berani pakai. Ya dong, ya bagaimana berani pakai ya dong. Satu pakai yang semuanya pakai, bumi kita hancur semuanya. Ya, sama-sama mati semuanya gitu. Benar. Ini nggak berani pakai ya dong. Oleh sebab itu, ketika perang, semua negara perang melawan Israel, melawan Yahudi, ya dong. Nah Israel juga punya nuklir, ya tapi juga mau pakai bagaimana. Dan akhirnya, itu yang akan kerahkan tentara. Bagaimanapun juga kerahkan tentara. Seperti yang di Irak itu kan tentara multinasional. Ya, murti, jadi segala bangsa. Nah ini kelihatannya akan begitu. Kerahkan tentara. Ya, bagaimanapun juga ya. Karena begini, mungkin orang militer tahu sekali bahwa kamu tembak, 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 tembak. Kalau tidak pakai pasukan darat, kamu tidak bisa memuasai. Benar, benar. Bagaimanapun juga pasukan darat harus ini, ya. Ya, oke. Jadi, itu yang akan terjadi, ya biar Pak Duki ini dulu. Jadi, kalau dibilang pakai senjata pedang segala macam, mau tidak. Benar. Pasti tidak pakai senjata darat, gitu ya. Cuma, ya, makanya begini. Kalau dinubuatkan bahwa bangsa Yahudi awalnya kan dia sepertinya tidak takut. Tapi karena multinasional punya kekuatan, akhirnya kan dia merasa, wah, lama-lama bonyok juga. Benar, benar Pak. Bagaimana banyak-lama bonyok juga ini, ya, disikat begitu. Dan ketika mereka berpikir habis ini kita, nah barulah mereka bertobat, ya. Nah, pada waktu bertobat itulah Tuhan Yesus datang, barulah senjata semuanya itu dibuat gampang sekali bagi Tuhan untuk tidak berfungsi dengan baik, begitu. Ya, baik. Mengingat waktu kita masih ada pertanyaan, ini menarik dari Bapak Albiner Simajuntak. Horas, Pak. Horas. Ini penjelasan terlalu dipaksakan, bahwa penyesat itu adalah gereja yang ada sekarang. Atau pendeta yang ada sekarang. Sebab penyesat. Penyesat, ya. Sebab penyesat dalam ayat pembacaan tadi, jenis penyesatannya adalah mengaku dirinya Mesias. Pertanyaan saya, adakah hamba Tuhan yang sekarang yang mengaku dirinya adalah Mesias? Mesias. Saya belum dengar. Kalau ada mohon info. Terima kasih. Silahkan Pak, dokter. Sekarang kan gini, Mesias itu bahasa Ibrani. Ya. Yang artinya apa? Orang yang diurapi. Oke. Nah, sekarang kalau Pak Afrit bilang saya orang yang diurapi. Jadi, diurapi. Sama enggak dengan Mesias? Sama dong berarti. Sama. Sama. Saya mengaku orang yang diurapi sama dengan saya Mesias. Jadi, betul. Sama dengan. Atau saya bilang Pak Afrit ini adalah pendeta yang diurapi. Sama dengan Pak Afrit ini adalah Mesias. Mesias. Saya khawatir orang menggunakan ini, Pak. Mereka tidak mengerti. Iya. Nah, gini. Jadi, arti kata Mesias itu adalah orang yang diurapi. 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 Jadi, siapapun. Makanya ini, mereka ini, tahu enggak, ada kelompok. Saya enggak mau sebut-sebut kadang-kadang. Ada kelompok yang mereka seenak-enaknya ini bikin istilah-istilah ini. Nah, seenak-enaknya gitu. Wah, Bapak ini orang yang diurapi. Sama dengan mengatakan bahwa dia Mesias gitu. Benar, benar. Iya kan? Sebenarnya, pencuri. Bapak ini orang yang mencuri. Sama dengan mencuri, sama dengan apa? Ya, pencuri. Iya. Bahkan ada acara pengurapan itu kalau tidak sempurna. Acara pengurapan ya? Iya. Waduh. Waduh, itu. Iya. Karena hubungannya selalu saya dengar ini, urapan ini dengan baptisan roh kudus. Nah, ini selalu mereka bergandengan di sana, Pak. Ini karena ada kesalahpahaman. Benar. Kesalahpahaman yang besar sekali. Jadi, Pak, siapa tadi kembali ke Pak Albiner. Jadi, sebenarnya walaupun Bapak mengatakan tidak ada hamba Tuhan yang punya rencana untuk menjadi Mesias. Mesias, mengangkat dirinya. Mengangkat dirinya, tapi dengan aktivitas atau praktek yang terjadi, sesungguhnya dia tanpa sadar bahwa dia melakukan praktek mengaku Mesias. Benar ya, Pak? Mengaku orang yang diurapi. Oh, orang yang diurapi. Nah, ini persoalannya, Pak. Silakan, Bapak, kalau mau lanjut pertanyaan, mungkin lewat WA. Kalau di sini masih ada waktu, silakan boleh langsung bertanya lagi kepada Pak Dr. Sohentolial. Ada lagi tadi. Ada lagi? Pak Fujan. Oh, Pak Fujan Tumaliang. Tumaliang dari Bitung. Bitung-Pyung, betul. Waduh, Pak. Sampai kita kembali akhirnya bertemu lagi lewat live stream. Patung binatang itu diberi nyawa. Pertanyaannya, siapa yang memberi nyawa kepada patung binatang itu? Oh, ya. The Big Boss Antikristus itu. Ya, kan dia bilang begitu. Coba kita lihat. Wahyu. Wahyu pasal yang ke-13. Ya. Wahyu pasal yang ke-13, katanya apa? Ya, binatang yang ke-13. Karena itu sebenarnya Tuhan yang kasih ini. Dan kepadanya di ayat 15. Dan kepadanya diberi kuasa untuk memberi nyawa. Ah, ya. Yang memberikan nyawa ini siapa? Yang memberikan nyawa itu Antikristus. Dan kepadanya, kepada Antikristus itu diberi kuasa. Untuk memberikan nyawa pada patung itu. Binatang itu. Sehingga patung itu berbicara. Nah, jadi sebenarnya begini. Memang akhirnya Tuhan bilang oke. Tuhan yang sudah kasih izin sama dia. Berarti relevan dengan 2 Thessalonica 2. Ya, 2 Thessalonica 2 itu. Betul. Bahwa mereka akan melakukan mujizat makan di langit dan ini. Berarti ini Pak, mereka punya kuasa ini. Karena Tuhan sudah, ini begini. Karena manusia tidak mencintai kebenaran dikatakan di dalam 2 Thessalonica. Maka Tuhan sudah mendatangkan kesesatan. Ya. Nah, ini dia. Itu di 2 Thessalonica 2. 2 Thessalonica 2 ayat 9. Betul. Nah, coba. 2 Thessalonica 2 ya. Ya, 2 Thessalonica 2 ya. 2 Thessalonica 2 ayat 9. Ayat 9 ya, coba. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Terus? Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Terus? Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Allah, siapa yang mendatangkan kesesatan? Allah. Allah. Kenapa Allah mendatangkan kesesatan? Karena mereka tidak mengasihi kebenaran. Begitu. Pak Fujan tadi tanya. Ya memang Tuhan sudah ini. Ayat itu kan sudah di masa tribulation. Ya itu sudah. Yang wahyu pasal 13 itu sudah di masa tribulation. Itu orang percaya sudah terangkat gitu. Pak Fujan tidak usah khawatir. Bapak sudah terangkat. Amen Pak. Pak Luki masih bertanya ya. Satu pertanyaan lagi Mokse. Apakah meterai yang didahi dan di tangan kanan ini diartikan secara literal atau alegoris? Ya. Kelihatannya lebih menjurus ke alegoris gitu. Alegoris ya. Yang kita tidak ditempelkan meterai gitu. Ya. 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 Oke. Pak Timotius. Ini masih ada waktu. Pak Timotius Kurniawan. Bisa. Selamat sore Pak Suhento. Maranatha. Maranatha. Ya. Dalam kitab 1 Yohanes. Dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27. Kita orang atau orang percaya dikatakan diberi pengurapan oleh yang kudus. Untuk membedakan ajaran yang benar yang sesat dan yang sesat yang artinya kita telah diurapi. Lalu mengapa. Ya oke. Lalu mengapa seorang hamba Tuhan tidak boleh disebut hamba Tuhan yang diurapi. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Tadi sebenarnya saya masih belum itu. Ya 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 betul ya. Nah tetap mengapa di 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27 dikatakan kita adalah orang yang telah diurapi. Telah diurapi. Nah itu kita perlu lihat di 2 Korintus pasal 1. Coba Bapak buka di 2 Korintus pasal 1 ya. 2 Korintus pasal 1 ya. 2 Korintus pasal 1 ya. Karena begini. Setiap orang Kristen yang lahir baru itu orang yang sudah diurapi. Jadi tidak usah-usah ngomong Pak Afrit orang yang diurapi. Tidak perlu lagi gitu. Karena semua orang, semua orang yang lahir baru itu adalah orang yang diurapi. Di ayat 2 Korintus 1 ayat 21 coba. Oke. Baca ayat 21. Ayat 21. Sebab dia yang telah menegukan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Terus, terus. Allah yang telah mengurapi terus. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan roh kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Oke. Pak Afrit sudah ada roh kudus kan? Amin. Sudah diurapi. Sudah. Sama dengan Pak siapa tadi? Pak Timotius gitu. Ya. Pak Timotius kalau ada roh kudus orang yang sudah diurapi. Jadi semua orang di gereja itu orang yang diurapi. Lalu kenapa pula kita mesti bilang pendeta itu orang yang diurapi gitu. Nangkep gak Pak Afrit? Ya kan? Semua orang di gereja itu orang yang diurapi gitu. Oke. Ya kan? Yang sudah lahir baru orang yang diurapi. Lalu kenapa pula mesti pendeta yang itu yang diurapi, yang di bawah tidak gitu. Ya, ya. Ya kan? Ya. Ini maksudnya gitu. Ya. Nah, tetapi kata Tuhan Yesus ya itu ada orang yang ngaku-ngaku dia sendiri orang yang diurapi gitu. Mesias gitu. Dia ngaku Mesias. Memang, memang di dalam praktiknya saya memperhatikan Pak, banyak hamba Tuhan dikultuskan bahwa hamba Tuhan ini urapannya sangat kuat. Mereka malah mengatakan diurapi itu kayak diberi kuasa. Nah, itu dia. Kelihatannya, pengertiannya juga ke situ Pak. Ya, itu salahnya gitu. Jadi mereka, makanya Tuhan Yesus ya itu, nah ini Mesias palsu karena dia menonjolkan dirinya. Oh, dia ini hebat nih. Ini orang yang diurapi nih. Ini bisa menyembuhkan. Oh, ini gawat ini. Nah, ini penyesat yang dimaksud di Matius pasal 24 itu. Matius 24. Dan Matius 7 juga Pak ya. Betul. Ya, mengaku Mesias. Betul. Berarti ini sebenarnya akar daripada persoalannya ini adalah mengaku yang diurapi. Sementara pengertian yang diurapi itu disebut Mesias di situ ya Pak ya? Betul. Nah. Dan seharusnya kalau menurut yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, semua orang itu sudah diurapi. Maksudnya gini, pada waktu Ruh Kudus datang, tinggal di dalam hati kita, itu sama dengan sudah pengurapan. Jadi tidak ada lagi orang perlu mengaku dirinya orang yang diurapi. Tetapi penyesat akan datang bilang, enggak kalian enggak diurapi, saya yang diurapi. Ah, begitu. Sahabat kebenaran, di mana saja berada, ini sebenarnya satu tema yang sangat menarik dan bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Tapi sayang, waktu kita sangat terbatas. Bagi saudara yang masih ingin bertanya, masih ada nomor WA yang bisa Anda pakai untuk berkomunikasi. Dan saya berharap juga, suatu saat mungkin kita bisa bertatap muka melalui seminar, karena Pak Dr. Suhento Leo juga banyak melakukan seminar, tapi untuk sementara waktu masih tidak bisa dengan masalah COVID. Kita bersabar, jadi bisa mendengar satu penjelasan yang lebih clear. Baik, sebentar lagi kita akan mengakhiri acara program kita, yaitu Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Dan minggu depan, kita akan kembali pada jam yang sama, jam 3 sampai jam 4. Silakan Anda tetap pada channel yang sama, pada acara ini. Kita akan kembali lagi, dan kami sampaikan terima kasih. Dan mohon maaf jika ada hal yang tentu, yang tidak berkenan kepada saudara, tapi apapun yang kami sampaikan, apapun yang disampaikan oleh Pak Dr. Suhento Leo, adalah kebenaran dari pada firman Tuhan. Dan untuk sebagai kata penutup, kita akan dengar satu penyampaian dari Pak Dr. Suhento Leo. Jadi, seberapa dekatkah kedatangan Tuhan yang rapture? Oh, itu sangat dekat. Mengapa? Karena begini, kelihatannya infrastruktur menuju ke pengontrolan, ini sedang masif dibangun. Sedang masif dibangun, dan penyesatan sungguh-sungguh juga merajarela dan masif di dalam kekristenan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sangat dekat, setiap saat bisa terjadi, sedangkan penyesatan sedemikian rupa, maka yang orang Kristen harus perhatikan itu adalah apa? Pastikan, ini ada dua hal tadi, pengajaran yang diimani itu benar, dan yang mengimaninya itu hatinya serius. Jadi, dua ini. Pengajarannya harus benar, pengajarannya harus benar, dan hatinya sungguh serius. Dua ini. Oke, terima kasih Pak Fred. Sahabat kebenaran, di mana saja berada, demikianlah acara kita pada hari ini, dan kami sampaikan terima kasih, dan salam kami Maranatha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!